Viral sebuah video menunjukkan keributan di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan, Sumatera Utara, Jumat 28 Mei 2021. Video berdurasi 56 detik itu direkam oleh keluarga pasien yang memarahi petugas medis lantaran ibunya meninggal dunia. Perekam terdengar menyoroti seorang perawat dan menudingnya tidak memberikan pelayanan kesehatan dengan benar. Rekaman yang beredar menunjukkan petugas medis tengah berada di dekat seorang pasien yang tak berdaya. Tampak juga seorang petugas membawa tabung oksigen. Namun pria itu marah dan menyebut tabung oksigen dalam kondisi kosong. Dia menyebut perawat perempuan yang bekerja tidak profesional karena tidak mengecek tabung sebelum diberikan kepada pasien. Pria itu juga meminta sang perawat melepas maskernya agar ia bisa merekam wajahnya. Namun karena diberondong teriakan dan ungkapan kekecewaan dari keluarga pasien, perawat perempuan itu langsung jatuh pingsan. Petugas medis lainnya pun menggotong perawat itu ke ruangan lain. Sementara pria itu terus berteriak jika nyawa ibunya sudah tak terselamatkan. Selain soal tabung oksigen, keluarga pasien juga menuding rumah sakit lamban mengurus masalah rujukan prosedur angiografi ke rumah sakit Adam Mali. Pihak rumah sakit membantah tudingan dalam video viral tersebut. Direktur rumah sakit Pirngadi Suryadi Pancaitan menjelaskan, saat pasien tersebut masuk pada 19 Mei 2021, statusnya adalah unregister yang dibiayai oleh pemerintah kota Medan melalui APBD. Ia mengklaim rumah sakit sudah memberi pelayanan terbaik, juga membentuk tim mulai dari dokter penyakit dalam, paru, dan bedah tulang untuk menangani pasien. Saat itu pasien didiagnosis mengidap diabetes akut, luka infeksi di bagian kaki, serta sesak nafas. Seluruh tudingan soal proses perawatan hingga lambannya menangani pasien dibantah oleh pihak rumah sakit. Soal tabung oksigen, pihak rumah sakit menyebut masih terisi 250 liter. Pihak rumah sakit juga menyayangkan aksi penyerangan terhadap perawat saat insiden itu terjadi. Menurut Suryadi, perawat yang diserang itu masih dalam kondisi trauma dan tengah menjalani opname. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara juga turut meminta keterangan dari pihak rumah sakit dan pihak pasien. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara juga turut meminta keterangan dari pihak rumah sakit dan keluarga pasien. Ombudsman akan merangkum keterangan dari kedua pihak tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya. Meski demikian, Ombudsman tetap mendesak pihak rumah sakit untuk mengevaluasi kinerja dan pelayanan di tiap unit yang ada di sana. Termasuk soal kanal-kanal pengaduan yang harus disiapkan untuk memudahkan masyarakat apabila ada keluhan terkait pelayanan di rumah sakit itu. Wah, 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 tabung kosong ini, tabung kosong, gak ada tekanan. Nih, suster, nih, ini suster, nih, ini yang buat ini, gak dipiksa-nya. Buka, 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 gue sama lu, kau, gue sama lu, kau, kayak gitu, ini nyawa mamaku, nyawa mamaku, bisa kalian ganti, bisa kalian ganti, bisa kalian ganti, bisa kalian ganti, kayak gitu, jaga pulak-pura, ini nyawa, taruhannya. Apa yang kalian itu pula yang kalian urus Ini yang kalian urus Jadi maka aku dibiarkan kayak gini Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton